Perusahaan Daerah Danumtaka, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, berkomitmen untuk memperluas jangkauan pelayanan terutama di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kecamatan Sepaku. Menurut Direktur Perumda Danumtaka, Abdul Rashid, Sabtu, 17 September 2022, adanya IKN Nusantara akan berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya kepada masyarakat yang selama ini sudah menjadi pelanggan air bersih, namun juga para pendatang maupun pekerja yang membangun IKN Nusantara Abdul Rashid mengatakan, laju pertumbungan Perumda Danumtaka cukup tinggi apalagi dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini. Meski ia mengaku selama ini memiliki keterbatasan namun pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Ia mengatakan pihaknya mendukung dengan adanya IKN Nusantara ini dan menjadi berkah bagi masyarakat PPU. Rashid menyatakan imbas dari IKN Nusantara ini bisa memperluas cakupan bukan hanya bagi masyarakat di IKN Nusantara, juga daerah penyangga seperti di Kecamatan Penajam, Babulu dan Waru. Ia mengaku sejak dimulainya pembangunan IKN Nusantara, sejumlah perusahaan sudah menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Perumda Danumtaka dalam hal penyediaan air bersih rata-rata perusahaan tersebut adalah bergerak di bidang catering. Ada lebih dari 5 perusahaan yang sudah menyampaikan keinginan untuk bisa bekerja sama. Ini adalah berkah bagi kami dengan adanya IKN Nusantara, ujarnya. Terima kasih telah menonton!